masih nunggu hotel karantina atau apa? apa tiket? tempat karantina nah sekarang kan masih ngantri menunggu tempat karantina jadi halo selamat malam selamat malam semuanya mbak-mbak selamat malam ya suaranya jelas gak? jelas perkenalkan ya nama saya Lausomishir ya sekarang posisi saya di Taiwan ya ya ini kebetulan saya anaknya memida jadi disini saya mau kasih pengarahan sama teman-teman semua yang sekarang masih ada di PT ya ya jadi begini kebetulan kan saya punya channel saya punya youtube nah ini saya mau kasih informasi pada teman-teman semua yang kebetulan sekarang sudah proses di PT ini semuanya ada berapa orang? 89 Mek 89 Mek nah ini semua PRT apa ada yang di pabrik? pabrik 2 kayaknya pabrik 2 ya Mek sekarang sebelum ke Taiwan ini kalian apa yang sudah dipersiapkan dari bahasa? semua udah siap belum? sudah Mek sudah jadi sebelum ke Taiwan yang harus dipersiapkan yang paling utama itu bahasa Mandarin ya ya Mek terus yang kedua mental kalian ya jadi mentalnya harus disiapkan nanti kalau di Taiwan sini kalian dapat job apa dapat pekerjaan apa itu harus dijalani dengan sabar nggak boleh banyak mengeluh ya ya Mek nah ini kebetulan Lawse mau kasih masukan buat kalian semua yang sekarang lagi proses kalian harus berterima kasih bersyukur sekali sama Allah karena diantara teman-teman semuanya kalian ini yang paling apa ya paling bersyukur ya bisa di maaf kameranya tadi jadi diantara teman-teman kalian harus bersyukur karena sekarang kalian sudah diproses di PT nah ini kalian tinggal menunggu penerbangan aja kan nah ini kalian sambil menunggu penerbangan ini beritanya informasinya dari PT itu apa masih nunggu hotel karantina atau apa apa tiket nah sekarang kan masih ngantri menunggu tempat karantina jadi kalian selama tinggal di PT sambil menunggu hotel karantina ya jadi kalian persiapkan bahasa kalian sambil belajar sambil menunggu sambil belajar nah disini persiapkan juga mentalnya jadi yang utama lagi ya nanti kalau nyampe Taiwan kalian semua mungkin yang non atau mungkin yang ex Taiwan ya itu penting sekali tetap menjaga kesehatan ya jaga kondisi tubuh kalian masing-masing ya halo ya terus ya terus ada lagi di Taiwan itu ya bagi yang masih non-ex yang belum pernah kerja ke Taiwan di Taiwan itu kan kerjanya berat ya kalian harus siap mental tadi eh eh apa kerjanya berat ya nggak ada yang kerja itu enak jadi kerjanya 24 jam ibaratnya apalagi kalau menjaga pasien ya jadi kalau menjaga pasien itu sewaktu-waktu kalian dibutuhkan kalian harus bangun kalau malam terus kalian juga adus ada persiapan eh apa ya keahlian kalian maksudnya skill kalian ya itu misalnya dalam merawat orang tua bagaimana cara merawat orang tua bagaimana sih kerja nah nyampe Taiwan bagaimana masak masakan Cina itu kalian harus dipersiapkan dari sekarang ya jadi nyampe Taiwan kalian itu sudah sudah siap bekerja kayak gitu ya nah ada lagi yang harus saya sampaikan juga ini kan sekarang kalau kalian terbang bisa terbang ke sini itu tolong kalian persiapkan juga masalah itu ya eh kalau misalnya kalian di karantina di karantina di tempat penginapannya itu barang-barang atau apa persediaannya harus disediakan dulu jadi harus ada persiapan sebelum berangkat ya nah kebetulan sekarang Taiwan kan ini lagi mau musim dingin jadi sebelum berangkat kalian juga persiapkan baju musim dingin atau mungkin jaket yang tebal jaket yang hangat supaya kalian sampai sini yang belum pernah ke Taiwan itu nggak kaget ya di di ini ya di PT kalian dikasih pengarahan apa misalnya itu harus didengarkan sampai Taiwan di sini jangan banyak mengeluh karena prosesnya kalian sebelum ke Taiwan ini ini paling sulit paling susah karena sekarang lagi virus Corona ya kan jadi kalau bisa kalian harus bener-bener ada niat jadi nggak ada cuma main-main ke Taiwan cuma pengen ngelihat gajinya gede tapi memang resikonya gede ya jadi resikonya itu besar sekali ya kerja itu nggak enak kerja itu susah nggak ada kerja itu yang yang gampang yang enak itu nggak ada dan jangan punya niatan sampai Taiwan hanya untuk main-main hanya untuk berfoya-foya ya jadi harus bener-bener cari uang ya cari pengalaman di sini kalau mungkin kalian bahasanya kurang sampai sini harus itu ada kesempatan sambil belajar sambil kerja itu masih udah digaji ya 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 terus mungkin dari kalian ada pertanyaan nggak boleh ditanyakan ke saya boleh apa gimana apa aja yang harus dibawa persiapan apa aja yang harus dibawa ke Taiwan selama di karantina sebenarnya di sini udah disiapkan masalah itu ya peralatan makan itu mungkin kayak termos air itu dulu ada disiapkan tapi kalau kalian ada persiapan misalnya termos air ya yang itu ada hangat ada itu jadi kalau bisa kamu bawa ya terus sarung tangan sarung tangan itu kalau bisa harus harus ada sarung tangan yang plastik aja saya ya jangan sarung tangan yang kain kalau kain kan mudah nempel jadi nggak hilang kalau itu kan harus dicuci kalau sarung tangan misalnya kayak punya suster itu di PT pasti ada kalau praktek jompo pasti ada nah itu kalau bisa harus dibawa ya terus sediakan masker juga ya sediakan masker yang banyak lah cukup sekitar satu box satu box cukup lah ya terus ada lagi persiapan itu masalah alat-alat untuk mandi dari mulai handuk dari mulai sabun sampo sikat gigi pasta gigi itu semuanya pokoknya harus lengkap sama soptek ya kita semua perempuan jadi soptek harus ada persiapan juga sopteknya harus ada persiapan terus selama apa selama nanti itu di karantina juga pokoknya jaket baju hangat itu kaos kaki kalau yang mungkin masih takut ya dengan musim dingin boleh bawa peralatan baju dinginnya agak banyakan gak apa-apa ya iya ma'am terus ada lagi yang mau ditanyakan hangat disediain gak gantungan baju kayaknya ada sih kalau di hotel ada kan kan pasti udah lengkap tapi kalau kalian mau bawa juga boleh gak apa-apa ya iya ma'am ada lagi yang mau ditanyakan ini ini ada 20 20 orang ya sekarang 8 8 8 8 9 wah banyak sekali ya saya berdoa mudah-mudahan prosesnya kalian lancar ya selamat sampai tujuan terus kalau kerja nanti harus hati kalau kerja harus hati-hati jaga kesehatan ya jaga diri baik-baik jangan sampai disini kena pengaruh ya pengaruh apa itu masalah itu loh saya cari teman atau mungkin itu harus 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 waspada ya jangan sampai kamu terpengaruh hal-hal yang negatif ya ya ma'am ya ma'am ada yang udah ex taiwan ada gak ada ma'am oh yang depan-depan udah ex taiwan ya ya ma'am ada yang udah kenal saya belum belum ma'am oke ya ma'am lo semisir lo semisir lo semisir ya nanti nanti saya kasih tahu ke mami ida nanti kalau misalnya kamu kalian ada masalah sampai taiwan sini misalnya pengen curhat sama saya atau pengen cerita pengen ngobrol boleh nanti saya kasih nomor telepon ya bantu juga like sama subscribe ya nanti bisa lihat-lihat youtube saya ya oke ada lagi yang mau ditanyakan sama 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 dengan nama saya sama nanti di kasih tahu sama mami ida oke oke pokoknya kalian tetap semangat ya berdoa ya mudah-mudahan mudah-mudahan prosesnya lancar kalian semuanya yang sekarang ada ya semua yang ada sekarang di depan saya ini prosesnya lancar cepat terbang cepat dapat kerjaan ya semua hasil hasil medikalnya semua fit dan negatif semua ya oke oke terima kasih itu aja ya 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 pokoknya selamat berjuang ya selamat berjuang pahlawan devisa oke oke teman-teman semuanya itu tadi saya lagi video call sama teman-teman yang sekarang ini posisi masih ada di PT Indo nah sekarang mereka tadi itu mau proses ke Taiwan ya yang udah 6 bulan yang lalu itu sebelum Corona dia sudah proses ya tinggal terbangnya saja tapi karena terkendala Corona jadi prosesnya mereka itu di cancel dulu nah ini begitu banyaknya ya tadi ada sekitar 80 lebih ya TKI yang udah ready siap terbang tapi semuanya itu masih menunggu proses itu ya hmm terbangnya aja karena kita semua yang di Taiwan sini itu ngantri ya masih masih ngantri untuk masalah pendaptaran itu loh ya proses karantina ya penginapan karantinanya itu jadi sebelum karantina disini hotelnya itu kita booking kita pesen dulu ya kalau belum belum sampai dapat mereka yang yang di PT tadi juga belum bisa berangkat ke Taiwan jadi mereka masih menunggu nggak tahu sampai kapan ya tapi saya juga berharap berdoa mudah-mudahan mereka semua prosesnya lancar ya jadi nggak menunggu sampai lama ya karena kalau menunggu sampai lama kasian mbak-mbaknya udah tinggal di PT udah beberapa bulan ya otomatis nggak punya pemasukan ya jadi sangat disayangkan maksudnya sangat kasian ya jadi mudah-mudahan mereka semua prosesnya lancar ya jadi itu tadi saya berpesan pada teman-teman semuanya supaya tetap menjaga kondisi tubuhnya dan ini kan kalau terbang untuk bulan-bulan ini ya atau mungkin bulan depan itu kan lagi musim dingin jadi saya tadi berpesan semoga mereka menyiapkan baju musim dingin ya baju hangatnya nah oke teman-teman semuanya mudah-mudahan teman-teman yang ada di yang lagi proses di Indo segera terbang ke Taiwan prosesnya lancar selamat sampai tujuan tetap menjaga kondisi tubuhnya tetap fit sehat ya sampai diantar ke rumah majikan dan sampai Taiwan sini semuanya kerjaannya lancar nggak ada halangan satu apapun oke teman-teman semuanya terima kasih yang sudah mengikuti channel saya terima kasih juga yang sudah bantu like komen serta subscribe ke channel saya ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan terima kasih selamat berjuang berdoa semangat gusti berkahi see taciah bye bye